Komisi 10 DPR RI menekankan pentingnya sosialisasi standar nasional pendidikan tinggi atau SNDICTI dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan penelitian di lingkungan sivitas akademika. Hal tersebut mengemuka dalam rangkaian kujungan kerja reses Komisi 10 DPR RI ke Universitas Sumatera Utara baru-baru ini. Anggota Komisi 10 DPR RI Marlinda Irwanti menyampaikan, mayoritas perguruan tinggi di Indonesia saat ini belum menempatkan SNDICTI sebagai kebutuhan dasar dalam meningkatkan mutu dan kualitas oleh karenanya sosialisasi SNDICTI perlu dioptimalkan dengan baik. Permasalahan yang juga sangat mendasar adalah tentang dosen. Nah itu juga jadi tadi misalnya jumlah profesor di Indonesia sekarang semakin menurun, jumlah lektor kepala juga semakin menurun karena mereka sudah masuk masa pensiun, sedangkan pengangkatan profesor masih sangat sulit. Kecilnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menunjang kebutuhan riset dan penelitian juga menjadi permasalahan yang tidak kalah penting. Marlinda meminta pemerintah dapat menambah alokasi dana bagi para profesor di Indonesia dalam membuat jurnal internasional. Marlinda menegaskan pentingnya riset dalam menopang peningkatan mutu pendidikan tinggi. Ia menyatakan indikasi sebuah negara maju dapat dilihat dari maju dan berkembang riset serta penelitiannya. Saya selalu memberikan masukan, kenapa tidak ada jurnal internasional yang ada di Indonesia, kita buat sebanyak-banyaknya. Kenapa kita harus mengikuti jurnal internasional milik orang asing dengan skopus itu gitu. Kalau standarnya saya yakin kok profesor- profesor di Indonesia juga lebih baik. Dari Provinsi Sumatera Utara, Siva Fauzia, TVR Parlemen melaporkan.